Intro Ini biar teman-teman semua klarifikasi semua Apa yang terjadi sebenarnya Sambil wawancara ya? Silahkan sama Abang Apeng juga Ya barengan ya Abang Ya barengan Ini emang isunya apa dulu nih? Udah sampai mana nih isunya? Ini Bok Biar bisa kita takis juga ya kan Ini aja apa namanya Keterangan soal beliau wafat Kan selama ini belum ada resminya Keterangan resmi Ini adalah Iwainer Rojun Setelah meninggal dunia Kawan kita, kabar kita Cukupin saya juga Vokalit saya handal juga Stefan Hura Kaligis Gimana beliau sakit? Sempat sakit emang Jujur aja Selama 4 tahun ini Beliau itu melahan sakit Dia itu gagal ginjal Gagal ginjal Sebenarnya Gagal ginjal Selama 4 tahun ini Dia berobat Ikuti proses Berobatan ya Alhamdulillah Sempat stabil Badannya udah naik kemarin Beberapa bulan kemarin udah naik Cuman memang ada beberapa Apa lagi Kadangnya drop Kadangnya drop mungkin karena kecapean Masuk rumah sakit Jujur aja Tadinya Positif ya Awalnya 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 memang positif Cuman Beberapa hari kemarin itu Udah negatif Tapi Karena ginjalnya itu Mungkin virus udah udah meraguti Warganya di itu Jadi dia kembali drop lagi Hari Senin tuh negatif ya Hari Senin Hari Senen Hari Senen Sudah negatif Masara Mungkin Karena Ginjalnya makin parah Jadi Dia gak tahan lagi ya Mungkin Ini udah-udah jalannya Mungkin yang diberi Tuhan Semoga Beliau tenang disana Semuanya Untuk keluarganya Semoga baik-baik semua Tentang semangat Untuk kita Semua pihak komponatif Sembilah Kita doanya Buat teman-teman Keluar sana ya Mungkin ada yang bisa Disampaikan lagi Dari Maksudnya Ya Intinya Kita Disini Cuma mau Klarifikasi Yang sebenar-benarnya Karena Seperti yang disampaikan Raskar Rizal tadi Memang awalnya tuh Covid Dan sudah negatif Hari seneng kemarin Dan kemarin Sempat-sempat Pas mau pulang Ginjalnya kambuh Dan Sempat Teguk perawatan medis Teguk perawatan medis Sampai Akhirnya tadi pagi Beliau mungkin Udah gak tahan lagi ya Mengembutkan nafas yang terakhir kalinya Mohon doanya Buat teman-teman yang di rumah Semuanya Bang Apong Mungkin Almarhum meninggalkan Berapa Orang anak Dan berapa istri Terus meninggallah Usia berapa Bang Evan itu Kalau saya manggilnya Bang Evan ya Bang Stephen ya Karena Udah dari kecil Ngomongin Bang Evan itu Ninggalin satu istri Satu anak Tinggal Tujuh lapan tahun Dan Ninggal Tahun Eh Ninggal Nomor berapa ya Tapi ya Tujuh lima Pada Jadi Dari yang Ngomongan dari Abang-abang tadi Itu sebenarnya Klarifikasi Sekalian Mencegah Dari isu-isu Nanti yang bakal ada keluar Orang ketanya-tanya Kenapa dia Kenapa dia Ya udah Karena kan Ya maaf Ngomong Tadi ada juga Ada berapa Yang kita tolak Kita ini Cuman kan Memang kan Kita lagi dalam Keadaan berduka gitu Makanya mungkin Ada yang Gak enak Gak enak ini Gak enak itu Ya kan Jadinya Ya mohon Pengertiannya Dan Memohon Ya kalau Ceritanya nanti Seadanya Itu yang ada Itu yang keluar Yang penting Woyo ya Iya Mungkin ada Satu hal yang Buat kesampaian Almarhum Almarhum ya Almarhum ya Melihat anaknya Gede Dukah Itu Cuma itu Karena terakhir Sebelum Hari Senin itu ya Masuk lagi Itu sempat ngomong Ke istri dan anaknya Itu Papa pulang Tunggu Papa Papa pulang Ya Akhirnya Ya ternyata pulangnya Ke Tanah Itu yang belum bisa Jadi memang Dari dulu Pengen Melihat anak besar Ika Ya Itu Itu doa sih Ininya Sama mungkin Album baru Kokon Atris Itu yang Memang lagi Kita usupayakan Akhir-akhir ini Ya Mohon doanya ya Mungkin pesan-pesan Terakhir dari Almarhum Ke Mas Apong Sendiri gimana Mas Wah Ada pesan-pesan Terakhir mungkin Pesan-pesan terakhir Nggak ada sih Maksudnya Kita juga Buat saya pribadi Juga nggak ada Yang tanda-tanda apa Tanda apa Jadi berjalan Seperti biasa Karena saya tahu Dari-dari awalnya Saya tahu Tahu berapa Mas Tipen itu Dapat penyakit itu Apa Pinjal Nah itu saya tahu Banget Jadi Nah Kalau saya pribadi Jadi Berbuat Ya seolah-olah Ya nggak ada apa-apa Jadi yaudah Mau kapan ininya Mau kapan ini Jadi Buat saya Nggak ada yang namanya Pesan-pesan terakhir Atau Pesan-pesan terakhir Nggak ada Seperti apa sih Iya Pesan terakhir Pesan terakhir Pesan terakhir